Intro Baiklah, score saya cabut. Silahkan saya lanjutkan. Ada masukan dari para netizen. Kalau main hakim sendiri kita bisa banyakin gesture kalau kita ngobrol. Jadi ada gerakan-gerakan gitu ya. Baik yang mulia. Sidang saya lanjutkan kembali. Bagus. Ada gini ya. Silahkan. Gerakan yang mulia. Boyen. Ini memang udah diam. Yang mulia ini memang udah diam. Silahkan. Aku ingin mewakilin ibu-ibu dirumah. Tanya saya. Iya. Oke. Saya ingin bertanya kepada Narji. Mulai kesel. Narji itu ada kepanjangannya. Apa itu? Nakal dan rajin berimajinasi. Nakal dan rajin berimajinasi. Saya yang mewakili ibu-ibu dirumah. Kita hapuskan aja peraturannya sudah. Bener-bener. Kau ganggu yang ini. Ini dari ibu Rosidah di Bekasi. Kedepan dong Jet. Kedepan aja. Nah. Jadi. Ibu siapa tadi? Ibu Rosidah di Bekasi. Bang Narji. Sekarang kan lagi suka belajar pertanian. Nih. Nih nanya dong ke hari subuh nih. Apakah itu salah satu persiapan Bang Narji? Lumpas pertanyaan kehuburan. Apakah salah satu kegiatan Bang Narji untuk siap-siap nanti biar gak. Kalau suatu saat Bang Narji udah gak ada TV lagi. Apakah benar itu? Jawab, 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 jawab. Boyan masih ada pertanyaan gak? Masih ada gak? Tarik, tarik, balik. Kalau gak balik sini. Mentang-mentang viral emang L nih. Iya. Lo nerebut dari Eca lo. Cemburu. Kan kita tukeran. Hati-hati bicara kamu ya. Lanjut. Jawab, jawab. Jawab ya. Tapi gak pakai gesture ya. Gue yakin kalau gue pakai gesture gue lebih jijik dari dia. Itu benar. Ayo dong Bang. Dijawab. Nah kalau itu emang dari investasi dari dulu aja ya. Oke. Pilihannya tanah ya. Emang suka bertani ya. Oke 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 baiklah kalau gitu. Jadi memang ada investasi tanah. Iya. Seribu hektare. Itu lagi. Jadi masalah lagi. Udah gak harus dijawab gak apa-apa kalau gak ini. Gak nyaman. Gue tadi mulai benci, sekarang benci banget gue benar. Benci kan benar-benar cinta. Apa siapa tuh? Sebel, sebel, sebel. Sebel tuh senang betul. Norak banget sih. Oke jadi memang punya investasi batu ya. Ya karena buat anak-anak aja. Oke itu bagus ya buat masa depan anak-anak ya. Regen. Ya yang mulia. Katanya mau melahirkan saksian tadi. Oh tentu saja yang mulia. Saya akan menghadirkan saksi yang akan meringankan klien saya yang mulia. Bagus bagus bagus. Boleh dijemput. Oke tolong jemput dia ya sekarang. Gesturnya jangan lupa gestur. Oke. Yang mulia. Ya. Security kita kenapa sih yang mulia. Gak tau. Gak ada yang bener, gak ada yang tegas. Gak ada yang tegas. Lekas. Oke. Ini sih bukan saksi tempat gue bercocok tanam. Oh yang punya. Bertani, bertani, bertani. Teman bertani. Tolong dijaga. Keren. Halo koreo. Halo koreo semua. Namanya Mbak Widi benar ya. Iya. Istri dari Narji benar. Iya. Lu gak percaya? Kalau dia istri gue lu gak percaya? Kalau gue rasa masyarakat dan semua orang juga gak percaya. Tapi kita coba percaya dulu aja ya. Mbak Widi saya mau tanya sebetulnya seperti apa. Kenapa kok Narji ini saya bisa menjadi juragan tanah. Benar begitu ya? Iya. Jawabnya bisa pakai gesture gak? Gak usah yang mulia. Gita-gita aja. Gitu kita-gita aja. Gitu kita-gita aja. Enggak, keluarin dong gesture yang semalam. Yang ngomelin gue. Makan, pas makan. Yang ngomelin gue. Oh yang ngomelin. Soalnya saya dengar Widi ini sering bohong ke Narji. Bilang uang habis ternyata digunakan untuk beli emas, benar? Iya betul. Wah? Oh gitu. Waduh. Berarti Bang Narji ngasih kakak bilang habis ternyata kakak beliin emas. Iya. Baik. Bagus. Ditabung. 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 Kalau menurut Narji ini gimana? Ya bagus indah. Daripada kaya ayah kan ngasih mas kendak nunggu dulu orang lengah gitu kan. Itu copet dong. Itu copet. Itu copet. Itu copet. Kacau nih orang nih. Parah banget nih orang ini. Tanah yang dimiliki ini sekarang dijual atau dijadikan untuk lahan pertanian sendiri? Lahan pertanian. Apa aja kak ini yang ditanem? Yang ditanem. Ada jagung, ada padi, ada kebon durian sama... Kedong dong adi kedong dong. Kenapa harus kedong dong? Enak toh kedong dong. Kapuk sama ayah. Ngomong aja. Suami saya itu orang yang jujur. Orang yang jujur, orang yang bertanggung jawab. Belum tau dia. 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 Belum di jujur. Oh oke. Ini kan berusaha meringankan ya. Menurut Mawidi. Berarti memang Narjin ini jujur orangnya. Haa. Selama ini tidak pernah berbohong atau ada sesuatu hal yang ditutupi gak ada? Pernah sih kemarin. Hah? Kemarin tuh baru kebuka. Kalau misalkan dia tuh pernah minjemin uang sama mantannya. Wah! Gak bisa. Gak bisa dibelain ini. Gak bisa dibelain ini. Gak bisa dibelain. Gak harus tolong, gak kata ini. Gak harus tolong. Gak harus tolong. Gak nice, lalu. Yang Mulia. Enggak, Pakji. Kalau untuk itu, Diken juga gak bisa bilain. Nggak bisa bilain itu. Ini adalah kita balas ya? Benar, Naji. Seperti itu. Nggak. Nggak lebih suka mana? Ayah minjimin ke mantan atau ayah, minjem ke mantan? Gak, dua-duanya dong. Masa lalu yaudah kan berarti... ? complacivat ya gue nolong kali tuh. Ya itu kan awalnya ya. Biasa gitu Tapi kan bilang gak sama Mbak Widdy Emang awalnya kasus lu gitu? Gak sama kasus gue Widdy tau gak? Ya awalnya gak tau Itu berarti lu tutupin kan? Oh ini kacau nih orangnya Mbak Widdy pas tau marah banget Ya alasannya kan karena Anaknya sakit jadi ya masih bisa Ditolerir Tapi lain kali kalau misalkan mantan minjem Kok jadi serius Kalau serius itu keadilan Kalau bercanda itu keadulan Yang bawahnya aja Ini dimengarik daripada kasus yang kita bahasin Daripada pertama Bisa bayangin ya Perjalanan ke rumah di mobil ini Tapi sempet sempet marah banget Marah marah lah Didiemin Iya didiemin Pertama ditanya ngaku gak? Pertama ditanya ngaku gak? Ya ngaku Langsung ngaku Ya karena ada tes kejujuran itu Jadi dia ngaku Baiklah setelah ini kita akan datangkan mantan arjen dipinyemin duit Oke Saya skor tidak sementara Baiklah Tidak Sekali lagi jalan kembali Tadi waktu jodoh iklan Yang mulia Yang terjadi sebetulnya Studio tapi tidak bisa dipaparkan di Padang Pemilas ya Terlalu kacau ini Ini orang kacau banget ini ya Udah jangan yang mulia Langsung aja saya akan berikan keputusan seberat-beratnya untuk orang ini Ya Setuju yang mulia Saya nyatakan Narji Dalam kasus ini Ya udah Ya udah jelas kan? Kita mak Kita Nah udah jelas kan? Nah udah jelas kan? Nah udah jelas kan? Sudah mulia Sudah mulia Sudah mulia Sudah mulia Hei 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 kamu Deman lu Ini siapa Pak Gim? Yang mana? Narji Kamu siapa? Narji Narji Iya Eh lo mikir ya Tetangga gue Tiga orang miripku gak diberani keluar rumah Kamu Narji Narji Oke itu siapa namanya? Widyardi Siapa namanya? Anak-anaknya? Sena Sama si Faiz 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 Yang ini udah tahun Faiz Yang mulia Berarti ini palsu Ini palsu yang mulia Oh palsu Dia ngomong-ngomong lagi Bingung-ngomong kemantan Palsu Wah Yang mulia hukum yang seberat-beratnya Saya yang tadi berarti membela orang yang salah Yang mulia Berarti Astaga Kacau ini orang kacau Kacau ini orang kacau Kacau ini orang kacau Ini sudah jelas Narji yang asli datang Iya Ini palsu Udah bohong Nipu lagi Astaga Saya nyatakan kamu Saya hukum serat-beratnya Hukuman mati sekarang juga Bursi listrik Bursi listrik Bursi listrik Bursi listrik Mohon maaf Baru kali ini Bursi listrik Bursi listrik Mereka di sini untuk disaksikan langsung oleh Eh Mbak Gabi Jangan digandeng mati juga entar Satu Dua Tiga Terima kasih telah menonton!